Halo para penggemar dan pecinta fisika Pada video kali ini saya akan meneruskan problem solving dinamika rotasi Ini bagian yang kedua ya Nomor 1 Yuyo masanya 1 kg diikat tali lalu digantung pada pelafon seperti ditunjukkan gambar Mula-mula yuyo itu ditahan dalam padan diam kemudian dilepaskan Hitunglah percepatannya tegangan tali Yang ketiga adalah kecepatan yuyo pada T I gas on Mari kita jawab Yuyo setelah dilepas dari keadaan diamnya Dia bergerak turun Selain turun, dia bergerak translasi Dia juga berotasi Jadi ini ada 2 gerakan pada yuyo Translasi, gerak mengeser Dan juga berotasi Nah tegangan tali ini sudah saya gambar Arahnya seperti ini ya Tegangan tali, T yang kebawah itu bekerja pada pelafon ya Yang bekerja pada yuyo itu adalah T yang arahnya ke atas itu Jadi gaya tegang tali itu selalu menjauhi benda yang kita tinjau gitu Nah sedangkan m itu adalah masanya yuyo, w itu adalah beratnya Nanti yuyo misalkan turun dengan percepatan A Nah ini percepatan A nya ini yang ditanyakan Oke, karena yuyo bergerak translasi maka akan berlaku sigma fm kali A Sigma f nya itu adalah w dikurangi dengan T Perhatikan, tegangan tali yang bekerja pada yuyo yang arahnya menjauhi benda ini ya W itu secara percepatan positif sedangkan T itu melawan percepatan negatif Jadi W min T sama dengan m kali A W itu m kali G ya Min T sama dengan m kali A Nah coba perhatikan ini saya sebut persamaan 1 ya Sekarang yuyo berotasi Nah yuyo juga berotasi selain translasi Kalau rotasi akan berlaku sigma torsi sama dengan I kali alpha Siapa yang menghasilkan torsi tidak lain adalah tegangan tali Karena tegangan tali ini memiliki lengan terhadap pusat masa yuyo Jadi torsi yang dihasilkan T itu adalah T Gayanya digalikan jaraknya ke poros ini R Dan sudutnya ini 90 Jadi sin 91 Sehingga momen yang dihasilkan tegangan tali cukup ditulis T kali R Sin nya sama dengan 1 karena tegak lurus R dengan T itu ya Yuyo ini bisa dipandang sebagai silinder pejal Sehingga momen inersianya adalah setengah MR kwadrat Dimana R itu adalah jari-jari dari silindernya itu Sedangkan alpha kita ganti dengan percepatan linier Dibagi dengan jari-jari dari yuyonya Ingat A itu adalah alpha dikalikan R ya Jadi kalau mencari alpha itu A per R Tapi R kwadrat per R itu R Dihapus sama yang kiri ya Jadi kalau begitu T nya tinggal setengah MA saja Ini saya sebut persamaan yang kedua Nah terus kemudian saya substitusikan aja persamaan 2 ke persamaan 1 Jadi T nya disini saya ganti dengan setengah MA Nah kalau saya ganti setengah MA terus saya pindahkan ke ruas kanan Jadinya MG sama dengan 3 per 2 MA Nah jadi kalau begitu A nya adalah 2 per 3G Jika G nya tidak diketahui dianggap 10 meter per sekon kwadrat Sehingga percepatan dari yuyonya itu adalah 20 per 3 meter per sekon kwadrat Nah inilah percepatan yuyo yang ditanyakan Ini pertanyaan A sudah terjawab ya Nah sekarang kita masuk pertanyaan B Kita tahu persamaan 2 tadi menghasilkan persamaan seperti ini Sedangkan percepatannya sudah tahu ya Yaitu 20 per 3 meter per sekon kwadrat Oke sekarang mari kita lihat Saya alihkan sini ya T nya tadi setengah MA Padahal kita tahu masa yuyo nya sudah diketahui 1 kg A nya adalah 20 per 3 saya masukkan Sehingga ini hasil tegangan tarinya adalah 10 per 3 newton Jadi pertanyaan B sudah terjawab Nah sekarang kecepatan yuyo pada T 3 sekon berapa? Karena yuyo ini bergerak secara GLBB Percepatannya konstan Maka berlaku VT sama dengan VO plus AT VO nya itu 0 ya Karena yuyo ini ditahan dalam keadaan diam Jadi awalnya itu diam Kemudian dilepaskan Jadi VO nya 0 A nya itu adalah 20 per 3 T nya 3 sekon Jadi saya masukkan 3 sekon disini Saya coret 3 nya sehingga dapatnya adalah 20 meter per sekon Nah inilah pertanyaan dari C Kecepatan yuyo pada T 3 sekon Nomor 2 Balok A, B, dan katrol Masing-masing memiliki masa 3 kg, 1 kg, dan 2 kg Mula-mula balok A dan B ditahan dalam badan diam pada meja licin Kemudian balok A dan B dilepaskan Dan sistem dapat bergerak dengan percepatan tetap Pada T 1 sekon, balok A akan turun sejauh berapa meter Dan berapa tegangan talinya Oke, kita jawab ya Kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem Jadi lihatlah disini ada tegangan tali T1 Terus kemudian disini ada tegangan tali T2 Tegangan tali yang vertikal dengan horizontal tidak sama ya Karena masa katrol tidak dihapekan Jadi ada torsi Jadi kalau begitu tegangan tali yang vertikal Dengan yang horizontal jadinya tidak sama Tentu saja nanti A akan turun Balok A akan turun Misalnya percepatan A Percepatannya A ya Nah, beratnya itu W, A disini Nah, terus kemudian beratnya balok B itu W, B Terus ada gaya normal di B, N, B Nah, perhatikan disini Mejanya licin ya Tidak ada gaya gesek Nah, ini setelah kita menggambar gaya-gaya seperti ini Sekarang kita tinjau balok A Balok A ini kan bergerak turun Bergerak secara translasi Maka akan berlaku sigma F M kali A ya Nah, sigma F nya bagaimana balok A, W, A secara percepatan positif T1 yang keatas ini ya Melawan percepatan, negatif Jadi W, A min T1 sama dengan M, A dikalikan A Perhatikan gaya pada A itu adalah W, A sama T1 yang arahnya keatas saja ya Kalau T1 yang arahnya kebawah, ini bekerja pada katrol Bukan pada balok Kita akan hanya meninjau balok A ya Jadi W, A min T1 sama dengan M, A kali A W, A nya adalah M kali G, 3 kali 10, 30 Min T1, M, A 3 kali A Ini saya sebut sebagai persamaan 1 Nah, sekarang kita lihat balok B Balok B ini bergerak secara translasi Jadi kalau translasi berlaku sigma F itu M kali A Nah, kalau M kali A berarti sigma F nya bagaimana ini? Berarti T2 secara percepatan positif Sama dengan Mb, masa B dikalikan dengan percepatannya Percepatan A dengan B itu sama saja Karena kalau A turun 1 meter Maka dalam waktu yang sama B juga bergerak ke kanan sebesar 1 meter Ya kan? Nah oke, sekarang mari kita lihat Mb nya itu 1 dikalikan A jadi Jadi T2 nya sama dengan 1 A Ini saya sebut persamaan 2 Sekarang lihatlah katrolnya Katrol bergerak secara rotasi Jadi akan berlaku sigma torsi I kali alpha Nah, sigma torsinya yang menghasilkan torsi pada katrol itu adalah T1 Yang arahnya kebawah sama T2 yang melawan ini Jadi, torsi yang dihasilkan T1 adalah T1 kalikan jari-jarinya katrol Nah, sedangkan T2 yang arahnya ke kiri itu melawan percepatan Sehingga menghasilkan torsi yang negatif Jadi negatif T2 kali R itu torsi yang dihasilkan oleh T2 I nya itu adalah setengah MR kuadrat ya M itu masanya katrol Alpha nya saya ganti upper R Nah, R kuadrat dibagi R itu R habis Jadi ini R, R habis Akhirnya dapatnya T1 min T2 sama dengan setengah MA Nah, kalau sudah dapat seperti ini Ya, kita masukkan aja ya M nya itu 2 ya 2 Jadi setengah kali 2 kali A Jadi hasilnya T1 min T2 adalah sama dengan A Ini saya sebut persamaan yang ketiga Nah, perhatikan Saya sudah dapatkan persamaan 1 2, 3 Sekarang saya geser ke atas persamaannya Kemudian saya eliminasi tegangan talinya Jadi persamaan ini saya jumlahkan Ruas kiri di jumlah ruas kiri Ruas kanan di jumlah ruas kanan Jadi kalau ruas kiri di jumlah ruas kiri Min T1 dengan T1 habis T2 dengan min T2 habis Jadi ruas kirinya tinggal 30 Sedangkan ruas kanannya 3 tambah 1 tambah 1 Berarti 5A Nah, sehingga A nya itu adalah 6 per meter per sekon kuadrat Itulah percepatan dari balok A Juga tentu saja nilai dari percepatan balok B Karena percepatan A dengan B itu sama besar Yang ditanyakan pada T1 sekon balok A akan turun sejauh berapa meter Nah, balok A ini bergerak secara GLBB Kalau GLBB maka berlaku S sama dengan VUT plus setengah AT kuadrat VU nya adalah 0 karena mula-mula dalam keadaan diam T nya 1 ya Ini 1 T nya Setengah A hanya 6 kali T kuadrat T nya 1 Jadi hasilnya S nya adalah 3 meter Jadi dalam waktu 1 detik Balok A ini turun sejauh 3 meter Nah, sekarang bagaimana kalau mencari tegangan tali Saya gunakan persamaan yang kedua untuk mencari T2 ya T2 itu 1A Jadi A nya itu 6 Jadi kalau begitu 1 kali 6, 6 Newton Nah, gitu Kalau mencari T1 Ya, saya pakai persamaan Yang ketiga ini ya Coba, boleh juga sih persamaan yang pertama Boleh Kalau persamaan yang ketiga T1 min T2 T2 nya sudah ketemu 6 Saya masukkan 6 T2 nya Terus A nya tadi kan 6 ya Jadi kalau gitu T1 min 6 sama dengan 6 Berarti T1 ketemunya adalah 12 Newton This is very easy and fun Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya